Apabila kita melihat ada keberhasilan dalam berbohong, kok kita selamat, kok kita sukses dengan cara berbohong, maka ketahuilah bahwa di situ ada halak, di situ ada kebinasaan, cepat atau lambat kita akan jatuh karena kebohongan tersebut. Ya, kita mendaftar kerjaan, kita manipulasi biodata kita, kita bohongi orang-orang pekerjaan atau orang-orang di perusahaan, kita bohongi dengan misalkan, kita bohongi dengan tahun lahir kita, kita bohongi dengan kemampuan kita, kita bohongi di CV kita, kita tulis kita alumni universitas besar. Nah, kalau kita sukses masuk bekerja di perusahaan tersebut, maka cepat atau lambat itu akan menjadi bumerang bagi kita bahwa ada halak, ada kebinasaan di situ, kita akan jatuh cepat atau lambat. Ya, karena kita tidak jujur, ya kita jujur pasti capek hatinya, pasti ada kelelahan, ya artinya berbeda dengan mereka yang berbohong misalnya. Tapi, ketahuilah, sungguhnya Allah akan mengganti itu semua, ya dengan baiknya kondisi kita, baik kondisi hati, kondisi kejiwaan kita, kondisi kita ketenangan hati, ya. Karena orang berbohong pasti sedikit banyak akan dihantui dengan kebohongannya. Dia merasa tidak tenang, ini kapan ya kebohongan saya akan terungkap, kapan ya kebohongan saya akan diketahui orang, dia akan dihantui itu terus. Sedangkan orang jujur tidak, meskipun dia gagal, tapi dia merasa Alhamdulillah, ya meski demikian saya telah jujur. Tentu Allah akan menolong dengan caranya yang lain, ya. Terima kasih.